Intro 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 Hiiii It's the Allah The Shampoo Halo Banyak banget ya request deh, pengen bikin video sama lo Oh ya? Halo semuanya Terus hari ini konten gue gue mau bikin Q&A sama lo Asik Boleh Apa nih Jadi Kemarin gue udah Enak ya di channel ini Kemarin gue udah Di Instagram Gue udah kaya Apaan Q&A nih? Membeli konten sama Maury yang Banyak pertanyaan yang masuk ke Instagram Tapi ada 10 pertanyaan yang gue pilih Karena itu ya Oke Yang pertama dari Underscore Ivan.10 Underscore Selisih berapa tahun sama Maury? Kita Selisih 4 tahun Bella Umurnya Dua 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 Aku 18 setahun Makanya 22 Pandi Underscore Christian Kak asalnya dari mana? Gak sudah ya? Asalnya kita dari mana? Dari Jakarta Tapi mungkin kalo orang mana mungkin ya Kaya keturunan apa? Kalo keturunan Kita mix Papa kita India Maka kita Chinese Tapi Chinese nya juga udah Chinese sini India juga udah di India sini Tapi bisa berapa India? Tidak 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 Terus Kalo liat dia Dia India banget kan? Eh enggak lah Maksudnya sih Beneran semua orang tuh Gak ada yang percaya kalo gue bilang Dua orang India Padahal nanya Maksudnya sih kak Emang ada India? Ya gitu Kalo gue orang-orang pada kiranya gue Aram Tapi udah lumayan Tapi gatau ya Kalo orang-orang pasti bilang Dua orang India Semua pernah lupa Oh kalo mau ring sih emang keliatan banget sih Gitu Itu karena kemarin rambut gue hitam Beneran yang ketiga Apa tuh? Dari Rita Yasa Pernah gak sih kalian berdua berantem Terus dimasang beberapa hari? Ya renah lah Tapi tetep apa? Berbulan-bulan Renah Tapi itu selalu hal kecil Kita tuh gak pernah berantemin alfri Waktu itu yang gara-gara lu minta highlighter lu Terus gue kayak malus ngambil Ingat gak? Iya Terus sama kayak gara-gara marah Udah Abis itu udah diem-gieman Sampai sebulanan Akhirnya yang misalnya Yang kayak nengah-nengah Kakak kita yang paling gede Terus kita udah yang Tapi kan kita berdua kan sekolah marah Eh maksudnya Kita semua terus keluarga Maksudnya dibilang emosian gitu kan Jadi walaupun minta highlighter Kayak ngolong Iya Dia minta lagi Nia itu tuh udah malem Dan udah kayak Udah mau tidur Terus abis itu dia kayak Tapi highlighter gue mana? Terus kayak Ada di depan gitu kan Terus soalnya Terus aku tuh ditarangnya di depan Aku abis itu Iya kan karena dia pake kan Maksudnya gue Kamu jawab dong Tapi biasanya juga makeup aku gue di lu Gue gak apa-apa Aku gak bolehan nih Dia lagi sensi Lalu yang apa? Semarin Lo dapet tadi gue ya Dan yang keempat Dari Malai Underscore Erlangga Underscore Pandempat 01 Underscore 2200 Tigi badan Dan berat badan Kamasela NK Maulimba Maka Gue udah ngomongnya Kami berat dulu Kalo gue tinggi badan tuh Jarang banget ukur Mungkin sekitar 167 Sampai 168 Tapi berat badan gue Berat badan gue Dan berat hati sekarang gue ngomong Berat badan gue tinggal rumah Ini tergemuk gue Biasanya selama lagi Kalo pas lagi Kenapa aja Barusan gue nimbang 62 Bel Bel Kalo lagi syuting tuh Berat badan gue maksimal tuh 53 Itu aja 53 tuh udah dikomplain Biasanya sama Kamila Membel Kurusin Tapi udah cabi nih Kamila Aku tingginya Aku bingung sih Soalnya aku gak pernah Ngukur tinggi yang bener-bener ngukur banget Tapi aku itu 150 lebih dikit Engga kan Aku 163-an Tapi gak nyampe 165 Berat badan aku Thank you guys Aku kemarin itu 42 Terus besokannya aku bisa langsung 40 Tapi rang 40-42 pokoknya Oke pertanyaan kelima Dari Kusuma Dotyakin 20 Sudah ketapa kawin sama tunangan kamu Nggak bisa ngomongin Deket sih Sudah ketapa Sudah ket Bingung juga gue Kedua-kedua sebecet apa ya Karena Karena ke Lili orangnya Ngobrol Terus aku juga ngobrol Terus juga diseng kan Ya Biasanya orang-orang yang diseng Kan bisa lebih gampang deket ke orangnya Karena lebih bawah ya Pendiam gitu loh Soalnya titulnya Terus juga Jadi Kami 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 Terus juga Terus juga Terus juga Terus juga Kriteria calon suami Ya Jauh banget ya Calon suami Mungkin kalo gue calon suami Kalo gue calon pacar Alihalah Kalo calon pacar kan Ya bisa aja lu buat serius atau enggak Tapi kriteria Yang buat serius Kalo yang buat serius Yaudah oke Yaudah dulu Yaudah kalo gue kalo fisik sih yang penting, yang penting dari gue dan mamu itu yang keseluruhan adanya sifat, yang penting dia setia dia bisa deket sama keluarga gue pokoknya setia ga cintil, ga kalah itu bedak gue juga lagi yang matanya dia dipesanin gue iya, lo dan, lengok ga sampe patah kalo gue, sama pasti lebih tinggi dari gue ga bisa pake heels kan? iya wak wangi, iya bener kalo bau tuh kayak jalan tuh kayak deg-degan ga sih, kayak bu banget gitu lah terus ya kalo misalkan yang cakep ya relatif lah ya misalnya kayak kan ga tentu, yang bela bilang gana aku langgana ga tau tuh yang aku langgan gue langgan ganteng ga bohong gue tuh Fina terus kalo untuk sifat kurang lebih sana sih terus udah gitu ya kalo secara sifat ya pasti bayi terus juga nyambung sama temen-temen gue itu nyambung sama keluarga juga bayi pokoknya ya loyang nyambung bejak ngobrol ga sih kalo misalnya ditanya apa jawabnya apa kayak lanjut ya dari melipat kalo gue mau pacar selalu cerita ga gitu aku tipenya ya nah aku juga cerita-cerita aja sih karena emang kita sekeluarga deket gitu loh jadi dia pake coklat jadi belakang pacar dia coklat kecuali kalo dia ngilangin barang gue lu juga kalo ngilangin make up gue pasti ga cerita kalo tau pasti ceritanya yang ke delapan yang ke delapan dari denpat underscore 10 Mbak Bella kakak yang dimana sih? jarang tapi sebenernya baik tapi kadang ku nyebelin ngerti ga sih kayak sometimes dia baik bisa bener-bener baik tapi sometimes tuh kayak lu bener-bener orang paling nyebelin yang pernah ada soal contohnya soal make up gitu ya terus abis itu kadang tuh dia sotoy dia tuh setau orang nih ya kan mau ngapain gitu ya terus aku kasih tau misalkan ya bel tapi tuh engga deh bagusan ini terus nanti dia kalo yang dia pengen ga dikasih moksek yang dia pengen ga kita iain terkadang dia rada ngabek jujur iya atau engga? iya tanya Ica nanti dia tuh kayak males gitu loh jadi kayak misalkan kalo lagi dibilangin apa gitu ya misalkan dia salah maksudnya bilangin tapi Bela harusnya tuh gak kayak gitu ntar dia yaudah sih lu juga ya ya kan ditanya Bela tuh kakaknya kayak gimana dia tuh keras kepala tapi sebenernya dia tuh ya sih gue akuin sama gue tapi gue juga jampang tersentuh gitu ya gue sekesal kesal sama orang tapi kalo tuh orang enggak minta maaf kecuali ya tapi kalo misalnya dia parah kalo enggak minta maaf gue maafin tapi ya gue jaga jarak aja sama dia iya gue juga gitu sih kita tuh kayak belinya yang ledak-ledak di awal tapi abis ini udah parah yaudah kudeg-kudeg di piang-piang gitu loh maksudnya kayak yaudah kalo misalnya udah lama nih masalahnya terus misalnya temukan dia apa kayak yaudah tapi tapi kecuali kalau dia parah kita gak bakalan bisa sekalian itu lagi sama dia oke pertanyaannya ada dulu ke 9 dari ayu, manis siapa yang paling membetulkan? hah? iya lah hah? dari kita berdua tapi bedalam apa dulu nih ya? kalo siap-siap gue udah keluar capak udah keluar make up dia masih nyatok dia siap-siapnya lama kalo aku cepet gue tuh lama tapi kayak gitu doang kalo dia mungkin kan emang kayak udah biasa jadi udah sep-sep-sep-sep-sep-sep gitu aku nih ya kalo misalkan mau pergi gitu dia bilang deh ayu cepet mandi udah nih mandi mandi langsung tipenya langsung kalo misalkan dibilang jam 5.30 yaudah aku 5.24 udah bisa selesai kalo dia 5.30 jam 6 baru kelar hehehe hehehe yang kerasa puluh underscore mirah 1212 kak di selingkuh apa di selingkuhnya? hehehe 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 kalo gue ya gue sih gak guna gue mulai selingkuh lah oh oh hmm tapi sebenernya gue juga bukan tipe yang selingkuh karena gue orang segi aja gitu sih cuma yang gak tau ya kayak egois juga sih kalo mau selingkuh artinya kan egois gitu ya gak mau selingkuh tapi mau ingatin ya kalo gue 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 tidak akan memulai kalo orang itu gak mau mulai dulu kalo dia kayak gitu yaudah gue juga kalo misalkan untuk ditanya selingkuh atau diselingkuhin selingkuhin kayaknya gue gak selingkuhin loh hehehe hehehe ya lah gue selingkuh tapi gak pengen juga sih maksudnya tapi kan ini pilihan hehehe tapi kalo disuruh kayak gitu gue juga ngelak-ngelak karena kalo rasanya diselingkuhin tuh gak enak ya lo gak ada yang mau juga ke China yaudah itu udah gue pilih ya deh sepuluh pertanyaan dari dari France terus sekarang gue pengen bikin eh enggak gue pengen tanyain ke lu lima pertanyaan tapi lu juga tanya ke gua gimana pertanyaan oh oke jadi gak tanyaannya jadi gue satu gue satu yang pertama lu terakhir terakhir boongin mama terakhir soal apa harus banget jujur terakhir yang tau terakhir boong terakhir boong soal terakhir boongin mama ya ya itu sebenernya gue boongin mula juga oh iya dia boongin semua soal aku kan udah bosan banget ya terus abis itu bosan banget dirumah terus aku bilangnya tapi sebenernya sama temen-temen aku juga aku bilangnya rumah temen aku tapi kita pergi no terus ya kalo mama telpon deh gimana lu itu beneran gue udah dirumah manes untungnya tuh udah dirumah manes ngerti gak jadi udah gak berisik kayak ihhh ihhh ihh ihhh sumpah 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 terus abis itu disikarkan sok sok nes coba nes semua nes kala nge jadi itu papan gue baru-baru ini dong Udah dua mingguan kali Kan terakhir gue bilang kalo gue bergini Mas jangan nonton ya Skip aja yang ini Gue Terakhir lo gedeg sama gue itu karena apa? Dan kapan? Terakhir gue gedeg sama lo karena Kalo masalah terakhir lo tuh ketahuan bohong Tapi apa ya gue Jangan gitu deh Emang sumpah Dia kan tukang ibu tuh ya Emang dia tuh suka cipo yang kita gitu Cipo itu apa? Orang-orang ga suka ngerti bahasa lo Cipo banget tuh bodis Gue suka boong-boong kecil gitu Bukan boong hal berat Cuman gue suka boong-boong kecil Atau Masa mau gue ceritainnya disini Lo jadi gila Sebenernya awal-awal Dia tuh gak ketahuan banget ngebohong Tapi lama-lama Namanya kalo aku boong Kadang-kadang dia lupa ya Dia ngomong apa Karena gak selesai pasakan Jadi ke depannya nih Dia cerita lagi Nah kan kok beda nih ceritanya nih Dan sekarang aku kalo boong aku udah inget Apa yang aku ceritain Bojirah lu udah ningsam gitu Lagi emang yang berdasarkan gila Gak gak ngasih gua ya Gue sih udah tau ya jawabannya pernah Tapi gue pengen pengakuan dulu Karena lu ilang bareng gue Tapi lu gak ngasih Gak apa? Kapan? 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 Kalo ini kan lu Menter Apa? Pengakuan juga Gak pernah Kali itu tuh bukan ilang gak sih? Kayak keselit Lu aja terakhir yang lu bilang gue yang pake Padahal lu yang pake Gak sumpah masker buat ya Saya terbeli lagi Hah? Masker? Ya terakhir ada di kamar lu masker yang putih Hah? Masker apa sih? Oh itu Itu beraget Ternyata gila Iya bener Tapi gue akhirnya gue beli kan? Iya beli Dia sih kamu jawab Cuman yang gak laku Ini tuh dia mau beli Iya Eh mau ambil lagi dong Masa gemulu gitu Ketan kan yang meraksa siapa? Pertanyaan kedua Terakhir bohong sama Kawili Gak salah apa? Ayo Kawili nonton ya Aku nih Aku berain kamu nih Ayo Hmm Jujur loh Jujur aja Gua terakhir Dia tau akhir-akhir ini gue tuh suka begadang Terus memang ini kamu juga kan Kalau gue tuh suka Maksudnya badan gue tuh rada inky gitu Gak mau masuk akal Terus dia bilang Udah ya hari ini Jangan begadang lagi Ntar Sakit gitu Terus gue ingin barangnya Terus abis itu Oke Oh tapi bohongnya dalam rangka Ya walaupun bangun tapi cuman begadang ya Cuman kayak nonton mungkin Jadi gue pasti ngomong Netflix dong Ya bagus dong Maksudnya bohongnya tuh kalo kayak gitu ya cuman nonton Gak tau-tau bangun tau-tau lagi ngapain Yang ketiga Yang ketiga Sejadian yang paling dipukul malu sih sama orang-orang belum tau Yang gue jatoh lah di Singapore Lo bilang agak gila Maksudnya 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 Aku lagi pergi sama kakak aku Kemana ya? Ke Singapore Kemana nih? Hahaha Di suatu tempat lah ya Terus ke rumah tuju Badan korang Ini ya Badan korang gitu Terus juga emang udah lagi dandan kan Lagi cakep-cakep tuh Lagi Ya lagi Pokoknya lagi kayak ngobrol Tau-tau Aku gak liat Itu tuh ada tangga Guys Terus Aku tiba-tiba Aku lagi ngobrol sama kakak aku Tau-tau kakak aku ngeliat udah gak ada aku ya Karena aku jatoh Bener-bener jatoh Dan kakak aku maksudnya refleksnya tolongin Dia ketawa sekenceng-kencengnya Tadinya orang itu gak ada yang ketawa Iya orang-orang sekitar tuh gak ada yang ketawa Iya Tapi gara-gara ketawa Gara-gara kakak aku ketawa Gara-gara kakak aku ketawa Gara-gara kakak aku ketawa Ya udah coba sama kejadian Gara-gara kakak aku yang bikin lu malu Lu gak tau belum sih ceritain Belum baru kecil Buat Udus gimana? Oh iya Sama Dedy Chow juga Iya Belum Belum tau Eh ini aja Lu yang apa Yang gak seneng Terus gak tau gak Kayak itu sumpah gua Gua beneran ya Gua kayak mau ngomong gimana-gimana Tapi itu Gua beneran Gua udah ngomong hati gitu Gua gak bisa Ceritain dong Jadi waktu itu ada lokasi shooting Anak langit Gua tuh lagi sakit Jadi gua ngomongnya cuma tiduran aja Terus abis itu ada Jadi scene itu gua lagi fashion show Terus ada Mami Mer tuh Cetanya jadi bilang tamunya Terus Mami Mer Biasanya ngobrol-ngobrol Terus dia nanya Belala-bela Kamu kenapa? Sakit? Belang hingga Mami Mer belum sakit Belang kan gua cuma tiduran Terus Mami Mer Gua tuh kayak gak tau denger Mami Mer tuh ngomong apa Akhirnya Si Mami Mer tuh ngasih gua Obat segede gini Obat segede Redoxon Ya semacam redoxon gitu Tapi gua redoxon Jadi obat segede gini lah Terus abis itu dia bilang Ini Mami taruh ya disini Terus pas gua udah mau otek Itu kan gua dibangunin Kaya Mami Mer Prepare hair set siap Lepas gua bangun Gua tuh ngaku ke Mami Mer Siapin gua obat disitu Pas gua liat Kan obat gede banget gitu ya kan Tapi dalam hati gua Tapi harusnya sih Mami Mer Kan Mami Mer tuh kayak Apotek berjalan gitu kan Jadi dia tuh segala macam obat Dia punya Terus pas gua liat Kok di obat gede banget Tapi yaudah Yang harusnya dari Mami Mer Gak mungkin sesak gitu Gak mungkin sama Jangan bodohnya Gua minum langsung tuh Segede gede gini Udah itu aja gitu dong Gua minum obat segede gede gini Gua udah minum Apa tuh ya segede gini Kayak bergurut gua sama Nyakut disini Ya iya kan sebenernya gede banget ya Eh bayangin aja nih Segini bener-bener nyakut Gua ngelabisan nafas cu Gua ngelabisan nafas Selama kurang habis semenit kali Wah gua udah kayak ngelak-ngelak Gua kayak muntah gitu Gak bisa Tetep gak keluar Waduh gimana ini gua udah panik nih Maksudnya kayak Aduh ya ampun ya ampun Gimana nih Terus gua keluar dari base camp Disitu ada Crew lagi pada nomor-nomor di depan Terus gua cuma bisa gini Terus Terus untung lah kalo kan ada mami mer disitu Terus mami mer bilang Kamu minum obatnya semuanya Ya ampun bela lah bela Itu harusnya ditaruh ke dalem air Jadi itu tuh model yang saya atapnya Larut di dalem air gitu loh Dengan bodohnya gua minum langsung segede gede gitu Ya ampun Gimana ga belbuk belbuk Terus ya Untungnya itu pada sigap kan Jadi gua tuh disuruh gini terus gua digini Bumum Terus pijet-pijet lah Aku ada Ya pijet-pijet gini Ini pijet-pijet gini Ini pijet-pijet gini Terus abis itu ya udah deh Jadinya udah bisa muntah Pas muntah gila lu juga Enggak banget sih Aku cek dong ya lu Shopee banget di Jawa Oh iya Itu ga sama lu yang di Singapore tapinya Tapi itu Iya sih Tapi karena dia masih kecil Jadi gua jadiin cerita ini Iya Belah Jadi kita di komplek rumah Itu ada tetangga Yang melihara Monyet Di dalem krakeng Tapi krakengnya tuh Ditaruh di luar rumah Iya iya Terus abis itu Di krakeng itu ada dua monyet Yang satu lagi deh Terus abis itu baru si Morin nih Dengan nyantainya Dia tuh kasih makan monyet Kan iya kasih lempar aja gitu kan Tapi penyanyakan udah berduit Kasian Kayak dilempar-lempar Iya Dia Jadinya semua mau dikasih Yangin Dikasih di Shopping Bebernya di Shopping Itu si Morin tuh masih penghidupan Monyetnya sepeda ini Terus di Shopping Terus di Shopping Monyetnya langsung jambak Monyet Jambak Jadi malah aku tuh ke jadet-jadet Kerangkan Jadi kayak Tuk Tuk Biar tuh bikin gue malem-balem Tapi beneran Terus tuh sampe temen aku Kayak si Bela kan juga panik Ampe saudara aku Ampe ada temen kita Satu lagi Terus lu gua tuh lagi ngadir itu Lu lagi disipa Tiba-tiba saudara gua Udah nyamburin gitu Terus bilang Lu udah pulang-pulang ya Lu udah dijambak monyet Gitu Pas gua dateng Si Morin tuh udah dijambak Eh udah selesai ya Udah selesai ya Udah jateng Udah jateng Jadi kan tarik-tarikan Pas monyet aku lepas Aku mental Tapi aku udah mau digunting Tapi bayangin kalo digunting Segini coba Aduh Aduh Berus asok Terus Terus Itu udah tadi Kemalukan gua Kembalikan masalah Carian baru Carian baru Ngapain Buka lembaran yang kapan Udah tau juga Ujung-ujungnya kayak gini Nah Ini gak sih Ehm Itu sih kalo dia bisa berubah Engga Bisa berubah Bisa berubah Atau engga tuh Tergantung dari dirinya dia sendiri Itu tuh sebenernya habit Kelakuan yang udah dia lakuin Itu 90% Tidak akan pernah bisa berubah Kalo dia tukang selingkuh Yaudah selingkuh aja Lo gak bakalan bisa bilang Dia bisa berubah Itu tidak akan pernah bisa Kok langsung bilang Tukang selingkuh Emang katanya gue ya Yang engga Maksudnya itu bad habitnya ya Maksudnya Itu That's why gue gak mau Balikan sama mantan Karena gue udah tau Ujung-ujungnya bakalan kayak gimana Mendingan gue cari yang baru Mungkin kalo kelakuan dia yang Misalnya waktu itu Terus gue gara-gara kelakuan dia yang ame-ame Ya bisa di rumah kali ya Tapi kalo emang kayak Abusive gitu tuh Tinggalkan Terus kalo selingkuh Ya artinya masingkuh dia Ya suka selingkuh Kayaknya kalo Orang datang selingkuh tuh Susah dibuat-duat Iya Makanya Kalo misalkan Masih pacaran Masih pacaran Orang yang selingkuh udah Mengingat isinya aja Ada bikin QnA sama Merlin Terus Ya besok kita bikin yang gede Kita buat QnA yang gede yang lain Boleh Kalian bisa komen aja Di bawah Oh iya sama Kita juga bakalan bikin video di channel aku Ya udah Oke Pokoknya Jangan lupa di like, subscribe, di share juga ya Oke Di nonton yang paling penting Oke Bye Bye bye